Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh Alhamdulillah di sore hari ini Di waktu anda beristirahat, kumpul bersama keluarga Atau ibu-ibu nih lagi masak-masak untuk persiapan makan malam bersama suami ya Betul Saya Saru Gunawan dan juga Saya Zizy Cap Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini Dan pertama Kali ini yang pertama kita akan Membahas mengenai poligami Poligami, tapi spesifikasinya adalah hukum keadilan bagi Allah Poligami, kira-kira bagaimana dan apa yang kita bahas tentang poligami ini Langsung kita lihat aja penjelasan Lihat, lihat yang mohonnya poligami Poligami, hukum keadilan bagi Allah Pemirsa, mendengar kata poligami Bagi sebagian wanita yang sudah menikah Pasti mereka tidak ingin bila suaminya melakukan hal tersebut Karena para wanita ini tidak ingin dimadu dan berbagi suami kepada wanita lain Walaupun dengan alasan tertentu Namun ada sebagian dari wanita yang memperbolehkan suaminya melakukan poligami Dengan sesuatu terjadi kepada wanita tersebut Misalnya tidak bisa memberikan seorang anak kepada suaminya Dengan begitu dia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi Tidak lain karena agar suaminya bisa memperoleh keturunan Nah pemirsa Lantas bagaimanakah Islam memandang hukum poligami? Berikut tim berita islami akan menjelaskannya Pemirsa, hukum asal poligami dalam Islam berkisar antara ibahan mubah Boleh dilakukan dan boleh tidak Atau istibab atau dianjurkan Ada pun makna perintah poligami dalam firman Allah Ta'ala yang artinya Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim Bila mana kamu mengawininya Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi Dua, tiga, atau empat Quran Surah An-Nisa, ayat tiga Dalam ayat ini dijelaskan Tidak diwajibkan poligami karena perintah tersebut dipalingkan dalam kelanjutan firman Allah Ta'ala yang artinya Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya Quran Surah An-Nisa, ayat tiga Dalam firman ini dijelaskan bahwa Meskipun berbentuk perintah Akan tetapi maknanya adalah larangan Yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil Atau maknanya, janganlah kamu menikahi kecuali wanita yang kamu senangi Dalam sebuah riwayat Syekh Abdul Ajiz bin Abdullah bin Ba'as ketika ditanya Apakah poligami dalam Islam hukumnya mubah atau boleh atau dianjurkan? Beliau menjawab, rahimahullah Poligami hukumnya disunahkan dan dianjurkan bagi yang mampu Dan dengan Rasulullah SAW menikahi sembilan orang wanita Allah memberikan manfaat besar bagi umat manusia dengan keberadaan para istri Nabi SAW tersebut Dan selain Rasulullah SAW, umat Muslim dilarang menikahi lebih dari empat orang wanita Dengan poligami akan memudahkan laki-laki maupun perempuan untuk menundukkan pandangan Menjaga kemaluan atau kesucian, memperbanyak jumlah keturunan Dan memudahkan bagi laki-laki untuk memimpin beberapa orang wanita Dan memimping mereka kepada kebaikan Serta menjaga mereka dari sebab-sebab keburukan dan penyimpangan Ada pun bagi yang tidak mampu melakukan itu Dan khawatir berbuat tidak adil Maka cukuplah dia menikahi seorang wanita saja Karena Allah Ta'ala berfirman yang artinya Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil Maka kau inilah seorang saja Atau budak-budak yang kamu miliki Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya Quran Surah An-Nisa ayat 3 Dalam sebuah riwayat yang sama dengan firman Allah Ta'ala dijelaskan Syih Muhammad bin Saleh al-Usaimin berkata Seorang laki-laki jika dia mampu dengan harta Badan, tenaga, dan hukumnya bersikap adil Maka lebih utama baginya untuk menikahi dua sampai empat orang wanita Jika dia mampu Ibnu Abbas Radillahu An-Huma berkata Orang yang terbaik di umat ini adalah yang paling banyak istrinya Dan Syih Saleh bin Fauzan al-Fauzan juga berkata Aku telah membaca kitab-kitab tafsir mereka yang membahas masalah ini Dan dengan ayat Al-Quran yang mulia Surah An-Nisa ayat 3 Menunjukkan bahwa seorang yang memiliki kesiapan atau kesanggupan untuk menunaikan hak-hak para istri secara sempurna Maka dia boleh untuk berpoligami atau dengan menikahi dua sampai empat orang wanita Dan bagi yang tidak memiliki kesiapan atau kesanggupan Cukup dia menikahi seorang wanita atau memiliki budak Wallahualam Pemirsa Poligami telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala yang dimana mempunyai nama Al-Hakim Artinya zat yang memiliki ketentuan hukum yang maha adil dan hikmah dan yang maha sempurna Maka hukum Allah Ta'ala yang mulia ini tentu memiliki banyak hikmah dan faedah Di antaranya Yang pertama Terkadang poligami harus dilakukan dalam kondisi tertentu Misalnya jika istri sudah lanjut usia atau sakit Sehingga kalau suami tidak poligami dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya Atau jika suami dan istri sudah dianugrahi banyak keturunan Sehingga kalau dia harus menceraikan istrinya Dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya Sementara dia sendiri takut terjurumus dalam perbuatan zinah jika tidak berpoligami Maka masalah ini tidak akan bisa terselesaikan kecuali dengan poligami InsyaAllah Kedua Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan kekeluargaan dan keterikatan diantara sesama manusia Setelah hubungan nasab Allah Ta'ala berfirman yang artinya Dan dialah yang menciptakan manusia dari air mani Lalu dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah atau hubungan kekeluargaan karena pernikahan Dan adalah rogmu maha kuasa Quran Surah Al-Furqan ayat 54 Dalam firman tersebut dijelaskan bahwa Poligami adalah sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan antara banyak keluarga Dan ini menjadi salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ketiga Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan sejumlah besar wanita Dan terpenuhinya kebutuhan hidup mereka yang berupa nafkah atau biaya hidup Tempat tinggal Memiliki keturunan dan anak yang banyak Dan ini merupakan tuntutan syariat Keempat Di antara kaum laki-laki ada yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi Sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang istri Sedangkan dia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya Akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinahan Dan dia ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam hal yang dihalalkan agama Islam Maka termasuk ajaran Allah Ta'ala terhadap manusia adalah Dengan dibolehkannya poligami yang sesuai dengan syariatnya Kelima Terkadang setelah menikah Ternyata istri mandul Sehingga suami berkeinginan untuk menceraikannya Maka dengan disyariatkannya poligami tentu lebih baik daripada suami menceraikan istrinya Keenam Terkadang juga seorang suami sering berpergian Sehingga dia butuh untuk menjaga kehormatan dirinya ketika dia sedang berpergian Ketujuh Banyaknya peperangan dan disyariatkannya berjihad di jalan Allah Yang ini menjadikan banyak laki-laki yang terbunuh sedangkan jumlah perempuan semakin banyak Padahal mereka membutuhkan suami untuk melindungi mereka Maka dalam kondisi seperti ini Poligami merupakan solusi terbaik Kedelapan Terkadang seorang lelaki tertarik Kagum terhadap seorang wanita atau sebaliknya Karena kebaikan agama atau ahlaknya Maka pernikahan merupakan cara terbaik untuk menyatukan mereka berdua Kesembilan Kadang terjadi masalah besar antara suami istri yang menyebabkan terjadinya perceraian Kemudian sang suami menikah lagi dan setelah itu dia ingin kembali kepada istrinya yang pertama Maka dalam kondisi seperti ini Poligami merupakan solusi terbaik Kesepuluh Umat Islam sangat membutuhkan lahirnya banyak generasi muda Untuk mengokohkan barisan dan persiapan berjihad melawan orang-orang kafir Ini hanya akan terwujud dengan poligami dan tidak membatasi jumlah keturunan Pemirsa masih banyak lagi hikmah dan faedah agung lainnya dari poligami Namun tentu saja kita sebagai umat muslim dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala Tidak ragu sedikitpun terhadap kesempurnaan hikmah dalam setiap ketentuan yang disyariatkannya Cukup hikmah yang paling agung dari semua itu adalah menunaikan perintah Allah Ta'ala dan mentaatinya Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua umat manusia untuk selalu bersikap adil dalam semua keadaan Baik yang berhubungan dengan haknya maupun hak-hak sesama manusia Yaitu dengan mengikuti ketentuan syariat Allah Ta'ala Oleh karena itu Allah Ta'ala mensyariatkan agamanya di atas keadilan yang sempurna Allah Ta'ala berfirman yang artinya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan Memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran Quran Surah An-Nahl ayat 90 Dalam firman ini dijelaskan bahwa sikap adil dalam poligami Yaitu adil tidak berat sebelah dalam mencukupi kebutuhan para istri Dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan bermalam bersama mereka Dan ini tidak berarti harus adil dalam segala sesuatu Sampai dalam hal yang sekecil-kecilnya Yang ini jelas di luar kemampuan manusia Sebab timbulnya kesalahpahaman dalam masalah ini Di antaranya karena hawa nafsu dan ketidakpahaman terhadap masalah agama Termasuk dalam memahami firman Allah Ta'ala yang artinya Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung Quran Surah An-Nisa ayat 129 Dalam sebuah riwayat Imam Al-Bukhari Menerangkan firman Allah Ta'ala tersebut dalam bab Al-Adlu Bainan Nisa Imam Al-Bukhari mengisaratkan ayat tersebut adil Yang dinafkan adil yang tidak mampu dilakukan manusia adalah Adil di antara istri-istrinya dalam semua segi Dan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih Menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adil Dalam poligami adalah menyamakan semua istri dalam kebutuhan mereka Dengan pemberian yang layak bagi masing-masing dari mereka Jika seorang suami telah menunaikan demikian untuk para istrinya Dan kebutuhan mereka terpenuhi Maka dia tidak berdosa dengan apa yang melebihi semua itu Yang pertama Nasihat untuk suami yang berpoligami bersikap adil lah terhadap istri-istrimu Dan hendaklah selalu bersikap adil dalam semua masalah Sampai dalam masalah yang tidak wajib hukumnya Janganlah kamu bersikap berat sebelah terhadap salah satu dari istri-istrimu Berlaku adil lah terhadap semua anakmu dari semua istrimu Usahakan untuk selalu mendekatkan hati mereka Misalnya dengan menganjurkan istri untuk menyusui anak dari istri yang lain Dan beri pemahaman kepada mereka bahwa semua adalah saudara Sering-seringlah memuji dan menyebutkan kelebihan semua istri Dan tanamkanlah kepada mereka keyakinan bahwa tidak ada kecintaan dan kasih sayang yang abadi Kecuali dengan mentaati Allah Ta'ala dan mencari keridoan suami Janganlah kamu memuji salah seorang dari mereka Baik dalam hal kecantikan, kepandain memasak, atau ahlak di hadapan istri yang lain Karena ini semua akan merusak suasana dan menambah permusuhan serta kebencian di antara mereka Kecuali jika ada pertimbangan masalahat, kebaikan yang diharapkan Janganlah kamu mendengarkan ucapan salah seorang dari mereka tentang istri yang lain Dan tergurlah, laranglah perbuatan tersebut Supaya mereka tidak terbiasa saling menjelek-jelekan satu sama yang lain Nah pemirsa, poligami memang disunahkan dalam agama Namun berlaku adil diwajibkan Jadi sebaiknya kita mendahulukan yang wajib daripada yang disunahkan Kita dari tadi serius banget ya, perhatiin tayangan yang baru sana Kalau untuk aku pribadi nih, pendapatnya sebagai seorang wanita Poligami itu hukumnya sunah Kalau sudah bisa adil, dan adil itu wajib Jadi kira-kira kalau nggak bisa adil, mendingan nggak usah poligami Tapi polipantai itu lebih baik Karena perasaan perempuan itu sensitif sekali Ini dari sisi wanita ya Tapi sebenarnya kita harus mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunah Tapi kalau memang mampu, boleh Punya istri, tapi jangan lebih dari empat ya Kalau memang nggak adil, terus kira-kira berat Mendingan nggak usah deh Nggak usah lah Iya, dan jangan membuat hati wanita menjadi sakitnya tuh disini Nah, nolah pengertian sekali ya sebagai seorang suami ya Nah, ini ada kaitannya dengan rasa sakit atau kecut, asem Pokoknya nggak enak ini hampir sama nih Apa tuh? Misalnya apa? Cuka Oh, cuka Tapi setelah ini kita akan bahas tentang keistimewaan cuka Emang pas banget ya Nyambung-nyambungin Bisa sedap ya makan yang pakai cukanya Seperti bakso Betul Asalkan adil ya Dalam berpoligami Disambungin ya Oh, di poligami Disuruh kita bahas nanti pemirsa aja kemana-mana Tetap di Berita Islami Masa Kini Allahu akbar Adil ya